Suatu hari kemudian, kediaman Tuan Kota. Para Eselon atas Kota King yang telah berkumpul. Masih belum ada kabar. Siaping memandang semua orang. Maaf, Tuan Kota, kami masih belum menemukan berita apapun tentang lubang hitam lainnya. Gubo dan yang lainnya merasa malu. Mereka telah menghabiskan banyak usaha tetapi masih belum menemukan lubang hitam kecil yang menuju ke neraka. Ini juga sangat normal. Meski ada banyak lubang hitam kecil serupa, dunia pesawat rahasia ini sangat besar. Terkadang, mereka muncul di gua, dataran, atau jauh di pegunungan dan hutan liar. Oleh karena itu, menemukan tempat seperti itu seperti mencari jarum ditumpukan jerami, kecuali jika seseorang sangat beruntung. Baiklah, lanjutkan pencarian. Beritahu aku jika ada berita. Siaping melambaikan tangannya dan tidak keberatan. Aku memanggil kalian semua kesini untuk memberitahumu satu hal. Aku khawatir aku harus meninggalkan kota King yang sebentar. Karena dia tidak dapat menemukan lubang hitam yang menuju ke neraka untuk saat ini, dia tidak perlu membuang waktu di sini. Dia mungkin juga kembali ke alam semesta dan mencari lebih banyak peluang untuk menerobos. Bahkan jika dia benar-benar menemukan lubang hitam kecil yang menuju ke neraka, dengan kekuatannya saat ini, memasuki neraka berarti mencari kematian daripada mencari harta karun. Belum terlambat untuk masuk neraka ketika budidayanya lebih kuat. Neraka memang ada di sini, dan ia tidak akan lari. Tidak masalah kapan dia masuk. Apa? Mendengar ini, Gu Bo dan yang lainnya sangat terkejut. Kita harus tahu bahwa keamanan kota King yang dipercayakan kepada Siaping. Jika Siaping pergi, kemakmuran kota King yang akan seperti bulan di air, dengan cepat berubah menjadi gelembung. Belum lagi yang lainnya, bahkan jika hantu kegelapan tingkat raja hantu menyerang, kota King yang akan dimusnahkan. Kamu tidak perlu khawatir. Sebelum aku pergi, aku akan merombak kota King yang sepenuhnya. Pada saat itu, bahkan jika hantu kegelapan tingkat raja hantu atau iblis menyerang, mereka akan dapat membunuh pihak lain. Jika sebelumnya, Siaping tidak akan memiliki kepercayaan diri ini. Tapi setelah maju ke alam inti emas, kemampuannya untuk mengatur formasi telah meningkat pesat. Selama itu diatur dengan benar, berurusan dengan iblis tingkat pengembalian kebenaran tidak akan menjadi masalah. Setelah beberapa hari, kota King yang sekali lagi mengalami perubahan yang mengejutkan. Siaping dengan panik mengitari tanah di dekatnya. Daerah dalam jarak 300 ribu kilometer menjadi wilayah kota King yang. Dia membangun tembok kota megah yang menutupi 300 ribu kilometer seperti tembok besar Tiongkok. Pada saat yang sama, ia menggunakan kota King yang sebagai kota utama dan membangun 9 kota satelit, 108 kota kecil, dan 18 ribu kota kecil, cukup untuk menampung lebih dari 1 miliar orang. Di daerah tersebut terdapat lahan pertanian, padang rumput, dan hal-hal lain yang dapat menghasilkan makanan. Ada juga pabrik yang bisa memproduksi senjata. Ada juga banyak bangunan untuk ditinggali orang. Bisa dikatakan ini adalah prototipe sumber daya manusia yang bisa mandiri. Tentu saja, saat ini hanya ada beberapa juta orang di kota King yang. Wilayah semacam ini terlalu besar, tapi dalam waktu dekat, pasti akan ada lebih banyak orang yang datang dan memenuhi tempat ini. Proyek luar biasa seperti itu tentu saja sangat sulit bagi orang awam. Diperkirakan mereka mungkin tidak akan berhasil bahkan setelah ribuan atau puluhan ribu tahun, dan tidak diketahui berapa banyak orang yang akan mati dalam proses tersebut. Namun, bagi teknologi era antar bintang, ini hanyalah permainan anak-anak. Sekalipun mereka bisa membangun gedung seukuran planet dalam sehari, itu bukanlah masalah besar. Dengan bantuan robot rekayasa cerdas, bangunan-bangunan itu menjulang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Melihat keajaiban seperti itu, penduduk kota King yang berlutut di tanah dan berseru bahwa itu adalah keajaiban. Mereka memuja Xia Ping seolah-olah dia sedang membangun kota Tuhan. Tentu saja bangunan-bangunan ini hanyalah permainan anak-anak. Tugas terpenting Xia Ping adalah menyiapkan formasi. Ini tidak hanya untuk membantu kota King yang, tetapi juga merupakan kesempatan besar baginya untuk menguji pengetahuannya tentang formasi. Dengan keberhasilan formasi tersebut, ia mengetahui segala macam formasi seperti punggung tangannya. Saya telah meninggalkan total tiga formasi langit dan bumi, yang mencakup 300 ribu kilometer. Xia Ping memperkenalkan kartu asnya kepada Gubo dan yang lainnya. Formasi langit dan bumi yang pertama adalah formasi kura-kura hitam bumi. Ia menyerap kekuatan inti bumi untuk membentuk perisai pelindung yang kuat. Kekuatannya lebih dari seratus kali lebih kuat dari sebelumnya. Sebelumnya, ia bisa bertahan melawan iblis dari alam api sejati. Tapi setelah peningkatan, bahkan iblis dari alam kebenaran yang kembali akan membutuhkan beberapa hari untuk menghancurkannya, dan mereka harus menggunakan seluruh kekuatan mereka. Berbicara sampai di sini, dia berhenti sejenak. Tentu saja, tidak masalah meskipun arai besar kura-kura hitam bumi rusak. Saya masih meninggalkan arai besar ilusi sihir neraka. Ini adalah kristalisasi dari kebijaksanaan formasi tertinggi saya. Bahkan jika seorang kultifator di alam kebenaran yang kembali memasuki barisan besar ini, dia pasti tidak akan bisa melarikan diri. Dia terdengar sangat bersemangat. Ini adalah formasi langit dan bumi yang dibuat Xia Ping menggunakan pengalamannya memasuki dunia abis. Itu bisa mengembangkan iblis-iblis menakutkan di dunia abis dan lingkungan keras di dunia abis. Ketika formasi tersebut diaktifkan secara ekstrim, ia bahkan dapat mengembangkan Bright Sun Demon. Begitu iblis setingkat ini berevolusi, ia akan menghancurkan dunia. Setiap penggarap alam kebenaran yang kembali akan mati dan jatuh ke dalam neraka halusinasi yang tak ada habisnya. Seperti yang diharapkan dari Tuan Kota. Gubo dan yang lainnya sangat bersemangat. Dengan dua formasi ini, kota King yang praktis tidak dapat ditembus. Bahkan jika iblis tingkat Raja Iblis menyerang, kota King yang tidak akan takut dan bahkan bisa melakukan serangan balik. Tentu saja, betapapun kuatnya formasi itu, ia masih bisa dipatahkan dari dalam. Xia Ping berkata dengan sungguh-sungguh, terutama para hantu kegelapan. Mereka sangat menakutkan. Mereka dapat merasuki manusia dan menjadi mata-mata. Jadi untuk sepenuhnya menghilangkan bahaya tersembunyi ini, saya juga telah menyiapkan formasi penghukum jahat yang murni. Tentu saja, saya juga meningkatkan kekuatan formasi ini seratus kali lipat. Setelah formasi penghukum jahat yang murni diaktifkan, bahkan hantu gelap inti emas akan dibakar hidup-hidup oleh Yang Ki. Bahkan hantu kegelapan tingkat Raja Hantu tidak akan mampu menahannya. Mereka akan dibakar sampai berharap mati. Dengan cara ini, Anda akan dapat membedakan identitas hantu kegelapan dan mencegah mereka menyerang kota King yang. Gubo dan yang lainnya dipenuhi dengan kekaguman. Penguasa kota memang telah merencanakan segalanya. Dia telah mempertimbangkan semua situasi. Ini sudah diduga. Siaping berencana membangun kota King yang menjadi markas depannya untuk memasuki neraka. Tidak ada gunanya mengeluarkan usaha. Dia mungkin akan kembali lagi di masa depan. Untuk sarangnya, semakin kuat, semakin baik. Jika tidak, ketika dia kembali dan kota King yang dihancurkan, dia harus berusaha keras untuk mengembangkan kekuatan lain. Saya akan menyerahkan inti dari ketiga formasi ini kepada Anda. Siaping menyerahkan kunci formasi Runei kepada Gubo dan menjadikannya penguasa kota sementara. Tentu saja, inti formasi masih ada pada dirinya. Tidak ada yang bisa berpikir untuk mengendalikannya. Gubo hanya akan menjadi pemegang otoritas tingkat dua. Ya, tuan kota. 1552. Ledakan. Keesokan harinya, di bawah pengawasan Gubo dan yang lainnya, Siaping mengusir bintang-bintang dan merobek ruang angkasa dan meninggalkan alam mistik, membuat banyak orang kagum. Dengan kepergian Siaping, kematian Raja Hantu tanpa wajah, Raja Iblis Pemusnahan, Raja Iblis Kelabang Berbisa, dan Raja Iblis Tanduk Kambing menyebar dengan cepat. Manusia yang tak terhitung jumlahnya mengetahuinya, menyebabkan keributan besar. Bahkan di ujung dunia yang jauh, orang-orang mendengar bahwa ada kota suci manusia di dunia ini dengan luas wilayah 300 ribu kilometer. Itu bisa menangkis Iblis jahat dan hantu gelap. Itu adalah surga di dunia fana, satu-satunya tanah suci. Tidak perlu khawatir tentang hantu hitam, setan jahat, atau makanan untuk tinggal di tempat ini. Slogan seperti itu menyebar dengan cepat dan menjadikan kota King yang terkenal. Banyak manusia datang karena ketenarannya dan membawa serta keluarganya. Beberapa kota manusia yang sudah diganggu oleh hantu hitam dan Iblis jahat bahkan memindahkan seluruh kotanya. Tidak lama kemudian, populasi kota King yang meningkat secara eksponensial dan menjadi sangat makmur. Ada beberapa hantu kegelapan tingkat Raja Hantu dan Iblis jahat yang mencoba menyerang kota manusia ini, tetapi mereka semua terbunuh. Mayat mereka digantung di gerbang kota sebagai peringatan. Hal ini pula yang membuat kota King yang semakin terkenal, benar-benar menjadi kota suci umat manusia. Dong! Bintang-bintang merobek ruang angkasa dan meninggalkan alam mistik. Namun, lokasi spasial dari alam mistik ini telah lama dicatat oleh bintang-bintang, jadi Siaping tidak khawatir bahwa dia tidak akan dapat menemukan alam mistik ini di lain waktu. Korin, di mana tempat ini? Siaping melihat sekeliling. Ada planet di mana-mana dan langit berbintang yang luas, tapi dia tidak tahu di mana dia berada. Ya, saya masih di alam semesta selatan, tapi saya sudah jauh dari wilayah klan racun segudang. Korin memeriksa peta bintang dan menemukan lokasi geografisnya. Baiklah, ayo kembali ke sekte kosmik sekarang. Siaping mengangguk. Dia tidak peduli dengan perjalanannya dan menyerahkannya pada Korin. Setelah lebih dari 10 hari, dia akhirnya kembali ke kosmik star dan pesawat luar angkasa itu mendarat di puncak Yan Huang. Oh. Pada saat ini, di puncak Dark North Utara, Dark North Saint tiba-tiba membuka matanya. Merasakan aura di tubuh Siaping, dia tampak terkejut. Baru beberapa bulan sejak terakhir kali kita bertemu, dan kamu telah mencapai alam inti emas. Selain itu, ini bukanlah terobosan kuat yang mengeluarkan potensi terpendam seseorang. Ini adalah terobosan alami, dan fondasimu sangat kokoh. Pertemuan kebetulan macam apa yang kamu alami. Dia juga sangat terkejut. Dalam keadaan normal, adalah hal yang normal bagi seorang penggarap alam api sejati untuk menghabiskan ratusan atau bahkan ribuan tahun untuk maju ke alam ramuan emas. Hal yang sama terjadi pada orang jenius. Tapi sekarang, terobosan Siaping semudah meminum air. Dia juga sangat terkejut. Namun, hanya itu saja. Meskipun kecepatan kultivasinya sedikit lebih cepat, tidak aneh jika terjadi apapun di alam semesta yang luas. Sebagai seorang suci, dia telah melihat terlalu banyak hal. Karena saya telah maju ke alam inti emas, saya memiliki kekuatan untuk memasuki manajemen sekte dan memberikan tugas. Dark North Sage berpikir sejenak dan segera menggunakan akal sehatnya untuk memberi tahu tetua sekte Qian Kun. Setelah melakukan ini, dia menutup matanya dan terus memahaminya. Bagi para Sage, mereka bahkan bisa berkultivasi selama 10 ribu tahun. Kebangkitan mendadak ini hanyalah tidur siang. Beberapa hari kemudian, pada pagi hari di puncak Qian Huang, Siaping bangun dari kultivasinya dan kembali ke sekte Qian Kun. Dia juga telah mengkonsolidasikan tingkat kultivasinya yang meroket dan menyerap energi spiritual langit dan bumi. Kekuatan dharmanya juga menjadi sedikit lebih kuat dan dia semakin dekat dengan puncak alam inti emas tahap awal. Namun menerobos alam kecil di alam inti emas jauh lebih sulit daripada di alam api sejati. Jumlah energi yang dibutuhkan oleh alam inti emas saja bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan seorang penggarap alam api sejati. Jika tidak ada bantuan dari luar, dia mungkin memerlukan ribuan tahun kultivasi untuk mendapat kesempatan menerobos dari alam inti emas tahap awal ke alam inti emas tahap menengah. Ini hanyalah sebuah kesempatan. Jika kesempatan tidak datang, dia mungkin akan terjebak di alam inti emas tahap awal. Bip-bip gelombang-gelombang. Saat ini, perangkat komunikasi Siaping berdering. Dia membukanya dan melihat bahwa itu adalah panggilan dari penatua Yu Siu Jun. Dia adalah tetua dari sekte Qian Kun dan memiliki status yang tinggi. Dia segera mengangkat telepon dan proyeksi virtual muncul. Lalu, sosok Yu Siu Jun muncul di depan Siaping. Siaping, kamu telah maju ke alam inti emas. Yu Siu Jun memandang Siaping. Itu benar. Tapi bagaimana kamu tahu, tetua Yu? Siaping mengedipkan matanya. Dia ingat ketika dia kembali ke sekte Qian Kun, dia segera kembali ke puncak Qian Huang. Tidak seorang pun boleh tahu tentang kemajuan kultivasinya. Sage utara kegelapan memberitahuku. Yu Siu Jun tidak percaya. Kupikir itu hanya lelucon, tapi aku tidak mengira itu benar. Kamu baru bergabung dengan sekte Qian Kun selama lebih dari dua tahun dan kamu telah maju dari alam istana ungu ke alam inti emas. Kecepatan peningkatanmu terlalu cepat. Apakah semua orang jenius itu tidak masuk akal? Sejujurnya, meskipun dia telah melihat banyak orang jenius dan dia sendiri adalah seorang jenius, dia masih iri dengan kecepatan kultivasi Siaping dan fakta bahwa itu semudah meminum air. Saya mungkin ingin menjadi rendah hati, tapi sepertinya tidak peduli bagaimana saya mencoba menyembunyikannya. Saya tidak bisa menyembunyikannya. Anda benar, saya jenius, kata Siaping santai. Mulut Yu Siu Jun bergerak-gerak. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia ingin meninju orang ini. Namun dia tetap menahan dorongan hati itu dan langsung ke pokok permasalahan. Dia mengatakan alasan mengapa dia mencari Siaping, saya datang mencari Anda untuk suatu masalah. Apa itu? Siaping bertanya. Misi Sekte. Yu Siu Jun berkata dengan suara yang dalam, karena kamu telah maju ke alam inti emas, itu berarti kamu memiliki kemampuan untuk melindungi dirimu sendiri di alam semesta. Kamu tidak perlu khawatir terbunuh oleh beberapa kecelakaan sederhana. Menurut aturan Sekte Kian Kun, murid yang telah maju ke alam inti emas dapat dianggap telah lulus. Oleh karena itu, setiap murid Sekte Kian Kun yang telah maju ke alam inti emas perlu dikirim untuk menjalankan misi Sekte. Siaping tidak mengatakan apapun dan terus mendengarkan Yu Siu Jun. Dan misi sektemu kali ini adalah menuju ke planet komersial di perbatasan Sekte Kian Kun kita, planet utama dunia. Kamu akan menjadi pemimpin planet ini dan mengatur urusan besar dan kecil di planet ini selama 10 tahun. Yu Siu Jun memberi tahu Siaping tentang misi Sekte kali ini. Menjadi pemimpin planet ini, apakah ini dianggap sebagai misi? Bukankah ini sebuah hadiah? Siaping bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja tidak sesederhana itu. Yu Siu Jun tersenyum. Planet utama dunia tidaklah sederhana. Di perbatasan domen bintang itulah Sekte Kian Kun memerintah dan terhubung dengan alam semesta barat. Segala macam faksi akan muncul di planet ini. Ini sangat rumit dan situasinya sangat buruk. Kacau. 1553. Setelah penjelasan Penatua Yu Siu Jun, Siaping akhirnya mengetahui situasi spesifik dari bintang utama dunia. Meskipun Sekte Kian Kun sangat kuat dan mencakup enam bidang bintang utama, tenaga kerja mereka juga sangat terbatas. Untuk mengatur wilayah enam bidang bintang utama yang begitu luas diperlukan banyak tenaga kerja dan sumber daya material. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar kekuatan Sekte Kian Kun ditempatkan di planet lain, yang memiliki manfaat yang lebih penting. Oleh karena itu, mereka tidak dapat memberikan sebagian dari kekuatan mereka pada bintang utama dunia. Terlebih lagi, bintang utama dunia dianggap makmur dalam perdagangan, terletak di perbatasan alam semesta barat. Banyak kekuatan alam semesta barat akan pergi ke bintang utama dunia untuk berdagang dengan orang-orang di alam semesta timur. Namun karena itu, bintang utama dunia juga menjadi sasaran banyak kekuatan sehingga menyebabkan planet ini dikuasai oleh banyak kekuatan asing. Pengaruh Sekte Kian Kun semakin melemah dari hari ke hari. Suatu ketika, ada murid inti emas Kian Kun yang pergi ke planet itu untuk menjalankan misi, mencoba membersihkan pasukan lokal, tetapi mereka semua kembali tanpa hasil, dan beberapa bahkan dibunuh secara diam-diam. Seiring waktu, planet ini menjadi tanah tak bertuan. Jadi, kamu harus menjadi penguasa planet ini. Yu Siu Jun berkata dengan suara yang dalam, kamu harus membuat kekuatan lain di planet ini tunduk pada Sekte Kian Kun dan menjadi pengambil keputusan yang sebenarnya. Sekte ini tidak memiliki sumber daya atau tenaga untuk didelegasikan kepadamu, jadi kamu bisa hanya mengandalkan dirimu sendiri. Siaping mengerti, misi Sekte ini memang tidak sesederhana itu. Tidak ada sumber daya atau tenaga, dan dia ingin menyelesaikan sendiri bintang utama dunia dan melenyapkan kekuatan lain. Ini sangatlah sulit, tidak heran batas waktu misinya adalah 10 tahun. Jadi, kekuatan apa di planet ini yang perlu diperhatikan. Siaping ingin mengetahui situasi spesifik planet ini. Meskipun ada banyak kekuatan di planet ini, dan ada banyak geng dunia bawah dengan ukuran berbeda, kekuatan terkuat tidak lain adalah keluarga Madeline, kata Yu Siu Jun. Keluarga ini tidak sederhana, mereka sangat bersatu. Bahkan jika mereka adalah keluarga dunia bawah, kekuatan patriark berada pada level inti emas, cukup untuk menjadi penguasa sebuah planet. Yang terpenting, mereka dicurigai berkolusi dengan bandit syal merah. Tampaknya mereka memiliki hubungan yang tidak biasa dengan mereka, seringkali membantu menjual barang curian dan mencuci uang. Karena mereka berkolusi dengan bandit syal merah, maka kekuatan mereka bertambah dari hari ke hari, menyebabkan mereka menjadi kekuatan terbesar di bintang utama dunia. Tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Bandit syal merah. Siaping kaget, dia tidak menyangka akan mendengar nama, pencuri syal merah, dari mulut orang tua itu. Sejak dia menghancurkan sejumlah besar kapal perang bajak laut syal merah di alam awan dan mencuri beras wangi kristal mereka, dia tidak pernah mendengar nama bajak laut antar bintang ini lagi. Sejujurnya, dia selalu takut pada bandit syal merah. Lokasi geografis Cloud Realm sangat terpencil, dan pada dasarnya tidak ada yang mengetahuinya. Itu seperti setetes air di alam semesta yang luas. Jika seseorang tidak melihat dengan cermat, mereka tidak akan dapat menemukannya. Namun, bandit syal merah berbeda. Mereka tahu persis lokasi Cloud World. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah bahaya besar yang tersembunyi. Begitu bandit syal merah keluar dengan kekuatan penuh untuk menghadapi alam langit berawan, hal itu akan menimbulkan masalah besar. Tentu saja, dengan adanya sistem Skynet, dia tidak khawatir dengan kekuatan bandit syal merah. Masalahnya adalah operasi besar-besaran bandit syal merah pasti akan menarik perhatian kekuatan lain, menyebabkan alam langit terlihat oleh orang-orang yang memiliki motif tersembunyi. Pada saat itu, dunia awan tidak lagi menjadi tempat rahasia, dan akan ada banyak sekali orang dengan motif tersembunyi. Oleh karena itu, dia ingin memusnahkan bandit syal merah dan mencekik sepenuhnya sumber bahaya ini. Dengan cara ini, tidak banyak orang di alam semesta yang mengetahui lokasi pasti dunia Cloud. Jika itu terjadi sebelumnya, mungkin dia berada di luar kekuasaannya untuk memusnahkan bandit syal merah. Namun, setelah maju ke alam inti emas dan menguasai banyak kekuatan magis, bandit syal merah bukanlah apa-apa. Bandit syal merah, saya juga tahu nama kelompok bajak laut antar bintang ini, tapi apa hebatnya? Siaping dengan tenang menanyakan informasi tentang bandit syal merah. Bandit syal merah hanyalah kelompok bajak laut biasa. Pemimpin bandit syal merah paling banyak berada di alam kebenaran yang kembali. Yu Siu Jun berkata dengan suara yang dalam, masalahnya adalah kelompok bajak laut ini tampaknya memiliki hubungan dengan banyak keluarga besar. Mereka telah menjadi sarung tangan hitam dari keluarga besar ini dan bertanggung jawab untuk melakukan banyak hal kotor. Uang dan penjarahan segala jenis sumber daya. Jika mereka berhadapan dengan bandit syal merah, itu seperti mencabut sehelai rambut dan mempengaruhi seluruh tubuh. Saya khawatir hal itu akan menarik kekuatan banyak keluarga besar. Oleh karena itu, mereka seperti tong mesiu. Tidak banyak orang yang berani memprovokasi mereka, itulah sebabnya mereka lolos begitu saja. Jadi begitu. Siaping mengangguk. Dia juga tahu bahwa bandit syal merah itu tidak sederhana. Hanya tanah tumbuh sembilan surga dan beras wangi kristal adalah dua harta karun yang tidak bisa diambil oleh bajak laut biasa. Jadi kali ini ketika kamu pergi ke World Head Star, kamu tidak hanya harus berurusan dengan keluarga Madeline, kamu mungkin juga harus berurusan dengan bandit syal merah. Kadang-kadang bahkan kekuatan dari alam semesta barat akan terlibat dan menyebabkan masalah bagimu. Yu Siu Jun berkata, jadi situasi ini sangat rumit. Jika ada perubahan besar, meskipun misinya gagal, tidak akan ada hukuman. Dia mengindikasikan bahwa tidak akan ada hukuman untuk misi ini. Itu hanya sebuah percobaan. Saya mengerti. Siaping mengangguk. Dalam tiga hari, kamu akan berangkat ke World Head Star. Yu Siu Jun berkata, dan kali ini kamu harus menyembunyikan identitasmu dan menggunakan nama samaran lain. Kamu tidak dapat mengungkapkan identitasmu sebagai murid orang suci. Kamu hanya bisa pergi ke sana sebagai murid sejati biasa. Tentu saja kami sudah menyiapkan identitas dan alias palsu untuk Anda. Semuanya dapat dilacak dan tidak akan ditemukan. Nama samaran Anda adalah Yang Budong. Dia ingin Siaping menyembunyikan identitasnya. Ini juga merupakan hal yang biasa. Jika Siaping pergi ke World Head Star dengan identitas aslinya, sebagai murid orang suci, pria sembrono mana yang berani memprovokasi dia. Siapapun yang memiliki masalah otak otomatis akan mundur. Bagaimanapun, identitas murid orang suci mewakili wajah, kekuatan, dan martabat Sekte Kiankun. Jika ada yang berani berurusan dengan murid orang suci, mereka akan menjadi musuh Sekte Kiankun. Dengan cara ini, persidangan dengan sendirinya akan kehilangan maknanya. Yang Budong, dipahami. Kata Siaping. Yah, itu saja. Saya harap semuanya berjalan baik dalam uji coba Anda. Yu Siu Jun mengakhiri panggilan dengan Siaping. Menarik, Bandit Shell Merah. Mungkin kali ini aku benar-benar harus menghadapi Bandit Shell Merah. Saya ingin melihat rahasia apa yang disembunyikan oleh bajak laut antar bintang ini. Siaping menyipitkan matanya. Dahulu kala, dia lemah seperti semut di hadapan Bandit Shell Merah, tapi sekarang segalanya telah berubah. Di matanya, Bandit Shell Merah bukan lagi masalah besar. Bahkan sekarang, masih ada peluang untuk menghilangkan masalah ini sepenuhnya. Korin, kumpulkan dulu informasi tentang World Head Star. Kita akan berangkat dalam tiga hari. Siaping berkata pada Korin, Informasi penatua Yu Siu Jun hanyalah sebagian kecil. Dia masih perlu memahami banyak informasi tentang World Head Star. Kenali dirimu dan kenali musuhmu, maka kamu akan selalu menang. Meski dia yakin, dia tidak akan buta. Tidak masalah. 1554. Pada saat ini, di area lain dari Sekte Langit dan Bumi, Yu Siu Jun dan beberapa tetua berkumpul. Aku tidak pernah menyangka bahwa Saudara Mudasia akan benar-benar maju ke alam inti emas begitu cepat. Benar-benar tidak terbayangkan. Dua tahun yang lalu, dia hanya berada di alam Istana Falet, kan? Bagaimana dia bisa meningkat begitu cepat? Mungkinkah ini hal yang wajar? Anugerah seorang murid orang bijak. Seru seorang penatua. Jika itu adalah murid biasa yang meningkat dengan kecepatan dewa, itu pasti akan menarik perhatian banyak tetua. Mungkin mereka bahkan akan mencari kesempatan untuk menangkap pihak lain dan menggali rahasia dibalik kecepatan kultivasi pihak lain yang cepat. Mungkinkah pihak lain memiliki semacam harta rahasia? Lagi pula, jika ada harta karun yang memungkinkan murid biasa untuk maju dari alam rumah ungu ke alam inti emas dalam dua tahun, bahkan ahli alam kesengsaraan petir pun akan ngiler karenanya. Tapi Siaping adalah murid orang suci dan memiliki latar belakang yang besar. Dengan dukungan seorang suci, siapapun yang mendambakannya hanya akan mendekati kematian. Situasi seperti itu secara alami menenangkan mereka dan mereka tidak berani berpikiran buruk. Mereka hanya bisa merasa iri di hati mereka. Selain itu, mereka menduga bahwa Dark North Saint mungkin memberinya harta karun yang memungkinkan Siaping meningkat begitu cepat. Terkadang, latar belakang yang kuat adalah satu-satunya cara untuk menjaga perdamaian. Saudara muda siam memang luar biasa. Bakatnya luar biasa. Kalau tidak, dia tidak akan memahami teknik terbaik dari Sekte Langit dan Bumi kita, tangan penghancur tablet Yin Yang yang hebat. Di masa depan, Sekte Langit dan Bumi kita akan memiliki orang suci yang lain. Yu Siu Jun tertawa kecil. Mata para tetua lainnya langsung berbinar. Saat ini, Sekte Kiankun mereka memiliki tiga orang sage dan bagaikan matahari di langit. Jika mereka memiliki sage lain, mereka akan benar-benar mampu menekan semua Sekte Saintier lainnya dan membuat mereka tidak dapat mengangkat kepala. Berapa banyak Sekte Saint yang hanya memiliki satu saint? Jika mereka punya empat, itu akan luar biasa. Kemanapun mereka pergi, mereka akan seperti kepiting yang bisa mendominasi orang lain. Tapi bukankah terlalu berbahaya baginya untuk berpartisipasi dalam misi World Headstar? Tempat itu tidak sederhana. Ada berbagai macam orang dan kompleksitas faksi tidak terbayangkan. Seorang tetua berkata dengan sungguh-sungguh, jika saudara muda siap pergi ke sana dan menghadapi bahaya yang tak terbayangkan, maka kita semua akan menjadi pendosa di Sekte Langit dan Bumi. Dia khawatir Siaping akan menjadi sasaran musuh. Jangan khawatir, ini permintaan Dark North Saint. Yu Siu Jun melambaikan tangannya. Lagi pula, jika Anda ingin menjadi seorang kultifator yang berkualitas, Anda tidak hanya perlu membenamkan diri dalam kultifasi dan pengasingan sepanjang hari. Pada saat yang sama, Anda juga harus memiliki pengalaman dan kecerdasan untuk menghadapi situasi yang kompleks. Terkadang, lebih mudah memblokir pisau di tempat terbuka daripada melindungi dari anak panah di kegelapan. Oleh karena itu, saudara muda siap membutuhkan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman agar dia memahami bahaya dunia. Sekalipun dia gagal dalam misi ini, tidak masalah, selama dia bisa memahami sesuatu dari misi ini, itu sudah cukup. Banyak tetua mengangguk setuju, memang itulah yang terjadi, tidak peduli seberapa kuatnya seseorang, seseorang akan dikirim ke kutukan abadi jika dia ditentang oleh orang lain. Sejak zaman kuno, banyak ahli yang bersekongkol melawan dan mati tanpa mayat utuh. Bahkan para sage pun telah dikomplotkan dan binasa. Ini membuktikan pentingnya pengalaman dan kecerdasan. Lagipula, dia seharusnya memiliki harta rahasia yang dianugerahkan kepadanya oleh Dark North Saint. Bahkan jika ada bahaya, dia harusnya mampu menahannya. Yu Siu Jun tersenyum. Jadi begitu. Banyak tetua yang tiba-tiba mengerti. Sebagai murid Dark North Saint, bagaimana mungkin dia tidak memiliki sedikit harta yang dianugerahkan oleh Dark North Saint. Sepertinya kekhawatiran mereka tidak berdasar. Beberapa hari kemudian, di sebuah vila terpisah di World Head Planet. Pada saat ini, banyak tokoh penting dari keluarga dunia bawah planet kepala dunia hadir. Tokoh terpenting adalah pemimpin keluarga Madeline, Blaun. Dia duduk di kursi master, memancarkan aura bermartabat, seperti pahlawan tangguh dari satu generasi. Kekuatannya juga tidak sederhana, secara mengesankan mencapai puncak alam Golden Elixir. Saya yakin semua orang telah mendengar beritanya. Blaun adalah orang pertama yang berbicara. Sekte Kiankun baru-baru ini berencana mengirim murid penerus alam ramuan emas ke planet utama dunia kita, dan ingin menjadi penguasa planet ini. Apa pendapat semua orang tentang masalah ini? Huff, bagaimana lagi menurutmu? Sekte Kiankun belum mengirimkan murid penerus selama 10 tahun, dan sekarang mereka tiba-tiba ingin mengirim seseorang untuk mengambil alih World Head Planet dan menjadi penguasa planet ini. Bagaimana mungkin? Benar. Tanpa mengucapkan sepatah katapun, mereka ingin menghapus kerja keras kita selama bertahun-tahun dan mengambil semua kekayaan yang kita peroleh untuk diri mereka sendiri. Apapun yang terjadi, kita tidak bisa menyetujuinya. Mungkin memang begitu, tapi Sekte Kiankun adalah Sekte Suci. Bukan berarti keluarga kecil dunia bahwa kita bisa menyinggung perasaan mereka. Bahkan murid penerus alam ramuan emas pun tidak mampu menyinggung perasaan mereka. Omong kosong, kamu hanya meningkatkan semangat mereka dan melemahkan semangat kita sendiri. Itu hanya murid penerus Sekte Kiankun. Bukan berarti kita belum pernah membunuhnya. Apa masalahnya? Memang benar, Sekte Kiankun adalah keluarga besar. Seiring waktu, mereka memiliki murid penerus yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, bukan masalah besar jika satu atau dua dari mereka mati. Kedengarannya bagus. Kita bisa membunuh murid penerus alam ramuan emas, tapi bagaimana jika kita membuat marah Sekte Kiankun? Lain kali mereka mengirim alam pengembalian atau bahkan pembangkit tenaga listrik alam transendensi, bagaimana kita bisa membunuhnya? Apakah kita hanya akan menunggu kematian? Itu tidak benar. Meskipun World Head Planet juga merupakan planet komersial, namun masih sedikit kekurangan dibandingkan dengan planet makmur lainnya yang dikuasai oleh Sekte Kiankun. Mengapa pembangkit tenaga listrik alam transendensi dikirim ke tempat ini? Mungkin saja begitu. Jika kita membunuh murid penerus itu dan membuat marah Sekte Kiankun, mereka mungkin akan mengirim orang ke sana. Pada saat itu, kita pasti sudah mati. Sekelompok pengecut, jika kamu begitu takut, kenapa kamu tidak menyerah pada Sekte Kiankun dan menjadi anjing mereka? Bos dunia bawah macam apa kamu? Sekelompok pemimpin keluarga dunia bawah berdiskusi dan bertengkar satu sama lain. Beberapa orang merasa bahwa mereka harus membunuh murid penerus Sekte Kiankun itu tanpa ada yang mengetahuinya. Dengan cara ini, mereka bisa membunuh sampai Sekte Kiankun takut dan mereka tidak mengirim orang ke sana. Mereka akan tetap menjadi bos dari World Head Planet. Namun, beberapa orang merasa bisa rukun dengan damai. Bagaimanapun juga, kekuatan Sekte Kiankun terlalu mengerikan. Jika mereka dapat menghindari menyinggung perasaan mereka, itu akan menjadi yang terbaik bagi semua orang. Jika mereka benar-benar membuat marah Sekte Kiankun, dimanapun mereka bersembunyi, mereka tidak akan bisa lolos dari kematian. Baiklah, berhentilah berdebat. Blaun melambaikan tangannya, memberi isyarat agar semua orang berhenti berbicara. Saya secara kasar memahami pendapat Anda, tetapi membunuh bukanlah satu-satunya solusi. Sekte Kiankun memiliki begitu banyak murid penerus. Jika kita membunuh satu, kita masih bisa mengirim yang lain. Bagaimana kita bisa membunuh begitu banyak orang? Hanya dengan bekerja sama kita dapat mencapai situasi win-win. Mungkin kita memiliki kesempatan untuk bekerja sama dengan murid penerus Sekte Kiankun itu dan bahkan meminjam kekuatannya untuk masuk ke Sekte Kiankun. Matanya menunjukkan ambisi yang membara. Masalahnya adalah, bagaimana jika dia tidak mau bekerja sama? Seseorang bertanya. Kemudian dia akan mati. Mereka yang mengikutiku akan makmur, mereka yang menentangku akan mati. Beberapa hari kemudian, Xia Ping berangkat ke World Headstar. Awalnya, dia ingin mencari Suji, Yukiki, Jiang Yaru, dan Churong, tetapi mereka sepertinya menjalankan misi Sekte dan pergi ke suatu dunia rahasia untuk berlatih, sehingga mereka tidak dapat kembali ke Sekte Langit dan Bumi. Untuk saat ini, Feng Hetang mengandalkan hubungannya dengan Yang Ming, dan tampaknya baik-baik saja di Sekte Langit dan Bumi, membentuk kelompok dengan sekelompok murid baru dan menjalani kehidupan tanpa beban. Jadi dia mengesampingkan masalah ini untuk sementara waktu dan mengabaikannya, menuju ke World Headstar sendirian. Kecepatan bintang sangat cepat, dan hanya dalam dua atau tiga hari, ia sampai di perbatasan alam semesta timur, tempat terdekat dengan alam semesta barat. Ini bintang utama dunia. Pesawat luar angkasa tiba di luar World Headstar, dan melalui proyeksi virtual, siaping dapat melihat bahwa planet ini tidak berbeda dengan planet kehidupan biasa, hampir sama dengan Yan Huang Star. Tapi ada banyak pesawat luar angkasa di sekitarnya, dan mereka sangat sibuk, beberapa kali lebih banyak daripada planet komersial biasa. Harus dikatakan bahwa planet ini memang merupakan salah satu simpul antara alam semesta barat dan alam semesta timur. Ada banyak sekali orang yang masuk dan keluar tempat ini untuk transaksi bisnis. Bip-bip di lombang. Pada saat ini, suara korin terdengar, siaping, baru saja ada sinyal komunikasi yang aneh, sepertinya dari World Headstar, apakah Anda ingin terhubung? Sinyal bintang kepala dunia, apakah orang yang bertanggung jawab atas sekte langit dan bumi yang ditempatkan di planet ini? Mereka seharusnya tahu bahwa saya di sini, sambungkan sekarang. Kata siaping ringan. Meskipun kekuatan sebenarnya dari World Headstar saat ini tidak berada dalam kendali sekte langit dan bumi, masih ada beberapa murid sekte langit dan bumi yang ditempatkan di sini, bertindak sebagai master nominal dari World Headstar. Tetapi murid-murid sekte langit dan bumi di bintang utama dunia ini sangat rendah hati, tidak berani sombong, karena takut menyinggung orang-orang penting di planet ini dan dihancurkan. Meskipun orang-orang dunia bawah dari World Headstar tidak berani membunuh murid sekte langit dan bumi secara terbuka, jika mereka ingin membunuh orang, ada berbagai macam metode yang dapat mereka gunakan, dan mereka dapat membunuh mereka secara diam-diam. Bip-bip gelombang Segera, proyeksi virtual muncul, dan seorang pria parubaya mengenakan jubah abu-abu dengan mulut menonjol dan pipi monyet muncul di depan siaping dan tersenyum, saya Duan Cheng Rui, penjabat sementara yang bertanggung jawab atas World Headstar. Saudara muda yang budong, saya telah menunggu Anda, saya sungguh tersanjung, saya telah diberkati selama tiga kehidupan. Dia mempunyai ekspresi yang menyanjung. Jadi itu kakak senior Duan. Ada urusan apa denganku? Siaping tahu bahwa nama yang bubu adalah identitas palsu yang sengaja disebarkan oleh Penatua Yu Siu Jun. Selain itu, ia juga mengenakan masker kulit manusia yang terbuat dari bahan bermolekul tinggi, mengubah penampilannya. Dengan cara ini, tidak ada seorang pun yang bisa mengenalinya sebagai murid Dark North Saint. Sejujurnya, statusnya di Sekte Kian Kun sangat dihormati, dan banyak kekuatan besar menaruh perhatian padanya. Jika dia mengungkapkan penampilannya, dia mungkin menjadi sasaran orang lain. Lebih aman baginya untuk mengubah penampilannya sepenuhnya. Apa yang kamu katakan? Saudara muda yang telah datang ke bintang kepala dunia untuk menjadi pemimpin planet. Sebagai penanggung jawab sementara bintang kepala dunia, saya secara alami harus menerima saudara muda yang dan membiarkan dia memiliki pemahaman yang baik tentang situasi di sini. Duan Cheng Rui berkata, Meskipun kultivasi kakak senior ini tidak baik, saya telah tinggal di planet ini selama lebih dari 10 tahun dan memiliki pemahaman yang baik tentang semua aspek. Agaknya, ini akan membantu saudara muda yang dalam menguasai dunia bintang utama. Namun, ini bukan tempat yang baik untuk berbicara. Mengapa saudara muda yang tidak datang ke perkemahan Sekte Langit dan Bumi dan membiarkan saudara senior menerima Anda dengan baik? Ia juga dapat dianggap sebagai tuan rumah yang baik. Dia juga mengiriminya alamat. Baiklah. Siaping menganggup dan segera mengendalikan pesawat luar angkasa untuk memasuki World Headstar. Setelah beberapa saat, dia tiba di perkemahan Sekte Langit dan Bumi, dan pesawat luar angkasa juga mendarat di ruang terbuka di dalam mansion. Dia turun dari pesawat luar angkasa dan mengamati lingkungan sekitarnya dengan divine sensenya. Itu adalah rumah besar yang luas, seluas 8000 hektare. Di plakat mansion itu tertulis tulisan kantor pemerintahan bintang utama dunia. Namun, rumah besar ini sudah bobrok dan sepertinya sudah lama rusak. Jalanan berlumpur, dan hanya ada sedikit karyawan di mansion. Mereka semua tampak malas dan lesu. Junior Brother Yang Bu Saat ini, Duan Cheng Rui berlari bersama sekelompok besar orang. Di kedua sisinya ada bunga dan karpet merah. Ada juga seorang wanita yang ramah, memberikan sambutan hangat. Siaping menganggup, tidak tergerak, dan tidak mengatakan apa-apa. Di bawah pimpinan Duan Cheng Rui, keduanya sampai di ruang tamu di mansion ini. Ini kantor sekte Kiankun bintang utama dunia. Bukankah ini agak bobrok? Apakah ini rumah besar pemerintah bintang utama dunia yang bermartabat? Hanya duduk, siaping langsung ke pokok permasalahan. Dia tidak punya waktu untuk mengobrol dengan Duan Cheng Rui. Duan Cheng Rui berkata dengan wajah sedih, Saudara muda yang, kamu tidak tahu. Meskipun tempat ini milik sekte langit dan bumi, tetapi dengan kekuatan kami sebagai murid biasa, bagaimana kami bisa mengelola tempat ini? Sebagian besar tempat di planet ini telah dibagi-bagi oleh keluarga dunia bawah tanah setempat. Bahkan pajak dan keamanan publik dijaga oleh mereka, dan mereka mengurus semuanya. Jangan mengira ini adalah kantor resmi World Head Star, tapi tidak ada yang datang ke sini untuk melakukan apapun. Kami tidak bisa mengumpulkan uang, dan tidak ada pajak, jadi bagaimana bisa ada pendapatan finansial? Seiring berjalannya waktu, tempat ini menjadi rusak dan menjadi seperti ini. Apakah begitu? Siaping mencibir, sekelompok orang desa berani meniru orang lain untuk melakukan keamanan publik, memungut pajak, dan menjadi tiran lokal. Mereka hanyalah burung beo. Mereka ingin membuatku tertawa terbahak-bahak. Kakak senior Duan, saya orang yang jujur dan tidak suka berbohong. Kamu memang sedikit tidak berguna. Anda benar-benar membiarkan sekelompok orang udik menduduki planet ini dan mengendalikan keuangan. Anda benar-benar memalukan bagi sekte langit dan bumi saya. Untungnya, Anda tidak bekerja untuk saya sebelumnya. Kalau tidak, aku akan membunuhmu dengan satu pukulan, jangan sampai kamu terus menyianyikan makanan dan mempermalukan dirimu sendiri. Mendengar ini, Duan Cheng Rui sangat marah hingga wajahnya berubah menjadi hijau. Dia tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Bagaimana ini bisa jujur? Ini jelas merupakan mulut yang buruk. Apakah ada orang yang menghina orang seperti ini? Mulutnya agak beracun. Tapi jangan khawatir, setelah aku datang, planet ini tidak akan menjadi tempat bagi orang-orang kampung itu untuk menjadi liar. Aku akan memberi tahu mereka wilayah siapa ini. Xia Ping berkata dengan ringan. Saudara muda yang, pikirkan dua kali. Duan Cheng Rui terkejut dan membujuh, situasi di planet ini tidak sesederhana yang Anda bayangkan. Ada banyak kekuatan, dan akarnya saling terkait. Terutama keluarga Madeline, mereka memiliki jutaan orang. Pemimpin mereka, Blaun, adalah ahli di puncak alam inti emas. Kekuatannya sangat menakutkan. Jika itu bukan sosok yang kuat di atas alam kembali, mustahil untuk menghadapinya. Jika kita menyinggung perasaan besar World Headstar, saya khawatir kita tidak akan bisa membiarkan World Headstar hidup-hidup. Konfrontasi adalah pilihan yang bodoh. Hanya dengan bekerja sama kita bisa menang. 1556 Mendengar ini, Xia Ping meliriknya sekilas. Magang senior saudara Duan, jangan bandingkan orang tidak berguna sepertimu denganku. Bagimu, mungkin Blaun itu bukan tandingannya, tapi bagiku, dia hanyalah seekor ayam dan anjing liar. Tidak lebih sulit bagiku untuk menghancurkannya sampai mati daripada menghancurkan seekor anak ayam. Ini? Ini? Duan Cheng Rui terdiam. Dia masih tidak mengerti mengapa yang Budong begitu percaya diri. Jelas sekali bahwa dia baru berada di tahap awal alam ramuan emas dan datang ke planet ini sendirian tanpa bantuan apapun. Tapi sekarang, dia berbicara kasar kepada Blaun, yang berada di puncak alam inti emas, dan klan Madeline, yang memiliki setidaknya satu juta anggota. Terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa dia dapat dengan mudah menghancurkan pihak lain. Dia tidak bisa mengerti. Baiklah, cukup dengan omong kosongnya. Xia Ping melambaikan tangannya, segera turun, suruh mereka mengadakan perjamuan di hotel terbaik di planet utama dunia malam ini. Undang para pemimpin semua kekuatan besar. Semua orang harus hadir. Saya tidak peduli apa yang harus mereka lakukan. Sekalipun mereka mempunyai sesuatu, mereka harus meletakkannya dan segera mengembalikannya. Jika tidak, mereka akan menjadi musuhku dan membuatku tidak bahagia. Jika mereka membuatku tidak bahagia untuk sementara, aku akan membuat mereka tidak bahagia seumur hidup mereka. Dia memberi perintah. Tetapi kami tidak punya uang sekarang, bahkan satu sen pun tidak. Bagaimana kami bisa mengadakan jamuan makan? Wajah Duan Cheng Rui menjadi pahit. Mereka bahkan tidak punya uang untuk memperbaiki rumah atau membayar gaji. Bagaimana mereka bisa punya uang untuk mengadakan jamuan makan di hotel paling terkenal? Senior Magang Saudara Duan, apakah kamu bercanda? Siaping berkata dengan nada menghina. Sebagai penguasa planet kepala dunia, Anda memiliki kekuatan yang besar. Anda harus membayar untuk makan di hotel. Logika apa itu? Mulut Duan Cheng Rui bergerak-gerak. Dia ingin bertanya dengan lantang logika apa itu? Hotel mana yang tidak perlu membayar untuk makan? Bahkan Presiden harus membayar. Dia belum pernah melihat orang makan dan berlari secara terbuka dan dengan rasa kebenaran yang begitu kuat. Baiklah, jika pihak hotel ingin meminta uang, suruh mereka berhenti beroperasi mulai besok dan seterusnya. Saya akan memeriksa kebersihan hotel setiap hari sampai tutup. Siaping memberi beberapa petunjuk kepada Duan Cheng Rui. Ya Tuhan, apakah ini masih murid sejati sekte Kiankun yang bodoh dan hanya tahu cara berkultivasi dalam pengasingan? Mereka bahkan lebih kejam daripada gangster dalam hal bermain trik. Mereka sangat terampil. Orang ini jelas merupakan keturunan langsung dari suatu keluarga besar. Dia terbiasa licik dan licik terhadap orang lain sepanjang hari. Itu sebabnya dia begitu akrab dengan metode ini dan bisa mengatakannya secara sembarangan. Duan Cheng Rui tidak punya pilihan lain selain berkata, Ya, Saudara Muda Yang, saya akan melakukannya. Baiklah, kalau begitu kamu boleh turun. Aku sudah lama berada di pesawat luar angkasa dan aku sangat lelah. Aku ingin istirahat. Siaping melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Duan Cheng Rui pergi. Setelah mendengar ini, Duan Cheng Rui melambaikan tangannya dan meminta beberapa pelayan untuk membawa Siaping ke kamar tidur utama terdekat untuk beristirahat. Kemudian, dia meninggalkan istana Tuan Kota dan pergi ke Hotel Golden Dragon, yang merupakan hotel termewah di World Head Star dan salah satu properti penting keluarga Madeline. Ketika dia tiba di Hotel Golden Dragon, dia begitu akrab dengan tempat itu seolah-olah itu adalah rumahnya sendiri. Begitu dia masuk, seorang penjaga mengenalinya dan mengundangnya masuk tanpa berkata apa-apa. Beberapa menit kemudian, Duan Cheng Rui tiba di ruang konferensi di lantai paling atas Hotel Golden Dragon. Saat ini, tidak hanya Blaun, pemimpin klan Medellin, tetapi para pemimpin klan besar lainnya juga telah datang. Ini setara dengan pertemuan tingkat tinggi di World Premier Star, dengan standar yang sangat tinggi. Saudara Duan, bagaimana situasinya? Bisakah orang itu bekerja sama dan menyerah kepada kita? Blaun menatap Duan Cheng Rui dan bertanya tentang situasi spesifiknya. Tuan Blaun, begini. Saya khawatir orang itu sangat sombong, dan hampir tidak mungkin untuk bekerja sama dengannya. Mata Duan Cheng Rui memancarkan cahaya dingin saat dia menceritakan apa yang baru saja terjadi, serta percakapannya dengan Xia Ping. Bahkan adegan itu direkam oleh alat pengintai yang dipasang di mansion dan diputar agar semua orang dapat melihatnya. Namun setelah menyaksikan adegan tersebut, Blaun dan yang lainnya sangat marah hingga wajah mereka berubah menjadi hijau. Mereka mengepalkan tangan, urat biru menyembul. Berani, arogan, arogan. Tidak masuk akal, menurut bocah itu siapa dia? Dia sebenarnya bilang kita ini burung beo dan monyet. Dia sungguh sombong. Dari mana datangnya bajingan kecil ini hingga berani menghina kita seperti ini? Dia ingin datang ke Hotel Golden Dragon untuk makan dan lari, dan jika kita tidak makan, dia akan menutup restoran. Memalukan, apakah dia benar-benar mengira dia adalah Raja Surga, sombong dan semua orang mematuhinya? Bunuh dia, segera bunuh bajingan ini. World Premier Star adalah industri yang kita bangun setelah ratusan tahun beroperasi. Bocah berambut kuning ini ingin menjadi Master World Premier Star hanya dengan satu kalimat. Dia bermimpi. Sekelompok bos dunia bawah mengutuk. Mereka marah dengan kata-kata siaping. Mereka belum pernah melihat orang yang begitu sombong, begitu merendahkan hingga ekstrim. Apakah orang itu benar-benar berpikir bahwa mereka adalah ikan di talenan, untuk disembeli sesuka hatinya? Melihat ini, Blount tersenyum tipis. Mungkin ini belum tentu merupakan hal yang buruk. Munculnya musuh seperti itu akan membuat kekuatan seluruh bintang utama dunia bersatu tak tertandingi. Memikirkan hal ini, dia memandang Duan Cheng Rui. Saudara Duan, apa pendapatmu tentang masalah ini? Menghalangi jalan seseorang menuju kekayaan itu seperti membunuh orang tuanya. Karena dia tidak tahu bagaimana menjadi manusia, maka kirimkan dia menjadi hantu. Ini bukan bintang semesta, tapi bintang utama dunia. Seseorang harus mengajarinya kebenaran ini. Duan Cheng Rui berkata dengan lemah. Dia bisa mendapatkan pijakan di World Premier Star selama lebih dari 10 tahun karena dia berkolusi dengan kelompok kekuatan dunia bawah ini. Dia bahkan mendapatkan sebagian besar alasan dari mereka untuk membantu budidayanya. Awalnya, bakatnya tidak bagus dan dia tidak memiliki latar belakang. Dia tidak dapat memperoleh sumber daya budidaya dan tidak memiliki harapan untuk mencapai inti emas dalam hidupnya. Namun setelah bergabung dengan World Premier Star, ia memperoleh sumber daya budidaya dalam jumlah besar dan budidayanya meningkat pesat. Jika seseorang ingin merebut posisinya di World Premier Star dan menghalangi jalannya menuju kekayaan, dia sama sekali tidak bisa mentolerirnya. Dalam hal ini, dia berdiri di sisi yang sama dengan Blaun dan yang lainnya. Bagaimana dengan jamuan makannya? Mengapa kita tidak membunuhnya saja sekarang dan membatalkan jamuan makannya? Seorang bos dunia bawah berkata dengan sinis. Tidak. Duan Cheng Rui melambaikan tangannya. Bahkan jika dia adalah seorang anak berambut kuning, dia tetaplah murid langsung dari Sekte Semesta. Jika dia terbunuh pada hari pertama dia tiba di bintang utama dunia, kemana wajah Sekte Semesta akan pergi. Jika kita benar-benar membuat marah Sekte Semesta dan mereka mengirim seorang tetua untuk menyelidikinya, Anda dan saya akan mati. Semua orang terpesona. Mereka tidak lupa bahwa di belakang anak itu berdiri sebuah raksasa. Kalaupun ingin menghadapinya, mereka harus berpikir panjang dan keras. Mereka tidak bisa menginjak-injaknya sampai mati seperti yang mereka lakukan pada seekor anak ayam kecil. Saudara Duan Benar, biarkan dia menjadi sombong untuk sementara waktu. Kami akan menoleransi dia untuk sementara waktu. Jika waktunya tepat, membunuhnya semudah membalikkan tangan. Blaun mengatur nadanya. Bagaimana dengan jamuan makannya? Apakah kita masih mengadakan perjamuan malam ini? 1557 Di malam hari, Hotel Naga Emas World Headstar Pada dasarnya, semua orang terkenal di planet ini telah muncul. Semua jenis mobil mewah berkumpul, dan tindakan pengamanan dilakukan pada tingkat yang paling ketat. Puluhan kilometer dikendalikan, dan petugas keamanan ada di mana-mana. Tidak ada orang yang tidak berhubungan bisa masuk. Di dalam hotel, semua pria mengenakan jas, dan wanita semuanya memakai riasan tebal. Tapi saat mereka berdandan, mereka tidak bisa menyembunyikan aura ganas mereka. Jelas sekali, kelompok orang ini tidak bisa dianggap enteng. Tidak semuanya ganas, tapi mereka dekat. Lagi pula, untuk bertahan hidup di tempat seperti World Headstar, di mana terdapat berbagai macam orang dan geng, dan untuk naik ke posisi tinggi, seseorang harus memiliki beberapa metode dan kekejaman. Itu tidak mungkin. Saya mendengar perjamuan ini diselenggarakan oleh pemimpin baru World Headstar. Namanya Yang Bu, murid langsung dari sekte langit dan bumi. Sebenarnya ada seseorang yang berani menjadi pemimpin World Headstar. Bukankah dia takut mati? Aku ingin tahu wilayah siapa ini. Sulit untuk mengatakannya. Karena orang itu berani datang ke World Headstar, dia mungkin memiliki beberapa kemampuan. Kalau tidak, mengapa keluarga Medellin membantunya, dan mengadakan jamuan makan gratis? Sepertinya perjamuan ini tidak akan bagus. Huh, meski langit runtuh, yang tinggi akan menahannya terlebih dahulu. Pokoknya, kita para kentang goreng tidak boleh bertindak gegabuh. Mari kita lihat apa yang akan dilakukan keluarga Medellin. Semua orang berdiskusi, mata mereka berbinar. Mereka jelas tahu bahwa perjamuan ini tidak sesederhana itu. Ini adalah bentrokan besar antara kekuatan lama dan kekuatan baru. Ini akan menentukan masa depan World Headstar. Lihat, pemimpin baru ada di sini. Seseorang memanggil. Di depan pintu, siaping dan yang lainnya masuk. Mereka berjalan seperti kepiting, jenis yang membawa angin. Orang-orang di sekitar mau tidak mau memberi jalan untuk mereka lewati. Mereka semua memandangnya dengan rasa ingin tahu. Huh, pertunjukan yang luar biasa. Beberapa orang dari keluarga Medellin sangat tidak senang. Ini adalah wilayah mereka, dan sekarang kelompok orang ini sepenuhnya memperlakukan diri mereka sendiri sebagai tuan. Di mana mereka menempatkan keluarga Medellin. Ini adalah murid langsung dari sekte langit dan bumi, Yang Bu. Banyak orang yang penasaran dengan pemimpin baru ini. Mereka ingin melihat kemampuan apa yang dimiliki anak ini sehingga dia berani datang ke World Headstar dan bertingkah seperti naga yang menyeberangi sungai. Siaping berjalan ke panggung restoran dan menatap kerumunan. Tiba-tiba, orang-orang di sekitarnya langsung terdiam. Mereka ingin tahu apa yang ingin dikatakan Siaping. Mereka semua sangat ingin tahu tentang tujuan sebenarnya dari perjamuan Siaping. Terutama para bos besar dunia bawah. Mereka sangat prihatin dengan masalah ini karena berkaitan dengan kepentingan mereka sendiri. Saya percaya semua orang tahu siapa saya. Saya adalah murid langsung dari sekte langit dan bumi, Yang Bu. Saya tidak punya tujuan untuk datang ke bintang utama dunia sebagai perwira. Saya hanya ingin berurusan dengan para pemberontak dan memberitahu mereka bahwa ini adalah wilayah sekte langit dan bumi dan tidak ada orang udik yang bisa menempatinya. Siaping langsung ke pokok permasalahan. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi semua orang berubah menjadi sangat jelek. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangan mereka. Kata-kata bocah ini jelas-jelas menghina mereka. Ini adalah peringatan di wajah mereka, tidak memberi mereka muka sama sekali. Selain itu, dia menyebut mereka kucing dan anjing sembarangan, orang kampung, dan bahkan menyebut mereka pengkhianat. Dia memperlakukan dirinya sendiri sebagai utusan kekaisaran, ingin mengambil nyawa mereka. Duan Cheng Rui terdiam. Dia awalnya ingin menggunakan beberapa metode kecil untuk menabur perselisihan, untuk membuat anak ini bertarung dengan vaksi di World Head Star dan menjadi target semua orang. Tapi sebelum dia bisa melakukan apapun, anak ini menghancurkan dirinya sendiri dan menjadi musuh semua vaksi di World Head Star. Ini pertama kalinya dia melihat seseorang yang menganggap hidupnya terlalu panjang. Tentu saja, saya, yang budan, juga orang yang murah hati. Saya bukan orang yang tidak masuk akal. Anda mungkin telah melakukan banyak kesalahan di masa lalu, tapi itu tidak masalah. Saya bisa memaafkan Anda semua dan tidak akan mengejar. Dia. Kata-kata siaping berubah. Tetapi mulai sekarang, jika ada di antara kalian yang melakukan kesalahan dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepentingan sekte langit dan bumi, jangan salahkan aku karena telah berpaling darimu. Pejabat yang, kami tidak mengerti kata-kata Anda. Kami selalu menjadi warga negara yang taat hukum di World Head Star, kami tidak melakukan hal buruk apapun. Seseorang berteriak. Jadi begitu, dengan kecerdasanmu, sulit untuk memahami jika kamu terlalu kabur. Kata siaping. Karena itu masalahnya, maka aku hanya akan menyatakan persyaratanku untuk kalian semua. Di masa depan, semua transaksi Anda, baik itu penyelundupan, penjualan, atau penjualan budak, Anda semua harus menyerahkan 90% keuntungannya. Jika Anda tidak menyerahkan 1 sen pun, enyahlah dari World Head Star. Dia melihat sekeliling pada orang-orang di sekitarnya. 90% dari keuntungan. Kenapa kamu tidak merampok saja? Mendengar ini, seseorang langsung mengumpat. Dia memandang siaping seperti sedang melihat orang gila. Inilah yang dipikirkan semua orang yang hadir. Mereka bekerja sangat keras untuk mendapatkan uang, dan orang ini bahkan tidak perlu melakukan apapun untuk mengambil 90% keuntungan mereka. Ini lebih buruk daripada merampok. Dia jelas ingin menghisap darah mereka, dan dia ingin menghisap darah mereka selamanya, memeras mereka seperti budak. Siapa itu? Siapa yang berani bicara di sini? Kamu mau mati? Jika Anda punya nyali, keluarlah. Siaping menyipitkan matanya dan menatap semua orang dengan berbahaya. Kelompok itu langsung tutup mulut, tidak berani berbicara. Mereka tidak ingin menjadi orang pertama yang berbicara. Tapi masih ada seseorang yang menonjol. Itu adalah pria kuat setinggi 2,3 meter, ototnya menonjol seperti gunung kecil, mengeluarkan aura yang kuat. Seseorang segera mengenali pria kuat ini. Dia jelas-jelas adalah pemimpin geng juru masak, yang dikenal sebagai juru masak raksasa. Dikatakan bahwa budidayanya telah mencapai puncak alam api sejati, dan dia dapat merobek gunung dengan satu gerakan. Tinjunya cukup untuk menghancurkan meteorit. Nak, yang tadi berbicara adalah aku, Cook. Masak tertawa dingin. Kamu ingin mondar-mandir di World Headstar dan mengambil 90% keuntungan. Kamu tidak bisa melakukan itu hanya dengan beberapa kata. Apakah kamu punya kekuatan yang cukup untuk membuat kami tunduk? Saya tidak peduli jika Anda adalah murid sekte langit dan bumi. Seekor ayam lemah tanpa kekuatan ingin menjadi sombong di World Headstar. Saya, Cook, tidak akan menyetujuinya. Kamu harus pulang dan minum bersama ibumu. Tempat ini tidak cocok untukmu. Suara mendesing. Begitu dia selesai berbicara, dia langsung menyerang dan meninju. Energi tinju mengembun pada satu titik, dan udara di sekitarnya dengan cepat terdorong menjauh. Seolah-olah zona vakum telah terbentuk. Seluruh Hotel Golden Dragon berguncang, seolah-olah tidak dapat menahan angin dari pukulannya dan hampir runtuh. Suara retakan terdengar, dan retakan yang mengejutkan muncul di lantai. Orang-orang di sekitarnya mundur ketakutan. Mereka bisa merasakan teror pukulan ini. Jika mereka berdiri di hadapanku, mereka mungkin akan hancur menjadi pasta daging. 1.558 Dong Siaping bahkan tidak melihatnya. Dia hanya mengulurkan satu jari dan dengan lembut menyentuh kepalan besar itu. Kuk memiliki tinggi 2,3 meter dan tubuhnya penuh otot. Tinjunya sebesar kaserole. Pukulan seperti itu cukup untuk menghancurkan meteorit. Sebuah jari seharusnya bisa menghancurkannya dengan mudah. Namun, saat jari ini menyentuh kepalan tangan, seluruh kekuatan kuk berubah menjadi ketiadaan. Bahkan tidak ada setetespun kekuatan yang keluar dari tempat ini dan sepenuhnya diimbangi. Bahaya Rambut kuk berdiri tegak. Indera kenamnya dari pertarungan hidup dan mati selama bertahun-tahun berhasil. Ada bahaya besar yang mendekat. Dia tidak peduli kehilangan muka dan segera mundur. Kecepatannya dua kali lebih cepat dari serangannya. Tapi sudah terlambat. Siaping mengulurkan jari lainnya dan dengan lembut menyentuh kekosongan. Bang! Detik berikutnya, tubuh kuk langsung meledak berkeping-keping seperti balon. Dia berubah menjadi pasta daging dan darah segar mengalir kemana-mana di restoran. Namun, orang-orang yang hadir semuanya adalah seniman bela diri dengan kekuatan luar biasa. Mereka segera menggunakan kekuatan sihir mereka untuk membentuk penghalang, mengisolasi diri mereka dari darah dan mencegahnya menodai tubuh mereka. Apa? Semua orang kaget, terutama para pemimpin geng. Mereka tahu betapa menakutkannya kekuatan kuk. Meskipun ia hanya seorang pejuang di puncak alam api sejati, ia telah bertarung selama ratusan tahun dan memiliki pengalaman yang kaya dalam seni bela diri. Dia bahkan memiliki pengalaman melarikan diri dari kultifator Golden Elixir Realm. Seorang ahli seperti dia, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan promurid dari sekte langit dan bumi, dia pasti tidak akan mati begitu saja. Namun, dia sudah mati sekarang dan bahkan tidak bisa melarikan diri. Saudara masak. Sialan yang bubian, aku akan membunuhmu. Pergilah ke neraka, dasar iblis. Lima atau enam elit geng kuk adalah saudara angkat kuk. Mereka seperti saudara. Ketika mereka melihat kuk terbunuh di tempat dan tubuhnya meledak, mata mereka terbuka lebar dan kebencian di hati mereka tidak dapat diredam. Meskipun mereka sedikit lebih lemah dari kuk, mereka masih berada di puncak alam api sejati. Beberapa dari mereka tampaknya sudah gila dan bergegas maju. Mereka berpisah ke beberapa arah dan mengepung siaping. Pada saat yang sama, mereka merobek pakaian mereka dan memperlihatkan seikat bom. Orang-orang ini sepertinya sudah gila dan tidak peduli dengan kehidupan mereka. Mereka ingin mati bersama siaping. Sialan, geng juru masak itu gila. Mundur, mundur sekarang. Ekspresi anggota keluarga Maklin berubah drastis. Tentu saja, mereka bisa merasakan bahaya dari geng juru masak. Bom yang menimpa orang-orang ini bukanlah bom biasa. Itu disebut bom plasma. Begitu bom plasma meledak, bahkan makhluk sempurna di alam inti emas akan terluka parah dan seluruh kota mungkin akan rata dengan tanah. Mereka yang berada di pusat ledakan tidak memiliki peluang untuk selamat. Justru karena itulah geng masak terlihat seperti geng kecil, namun tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Pasalnya, kelompok orang ini adalah orang-orang yang tidak peduli dengan nyawanya, dan mereka akan dengan mudah mati bersama orang lain. Bising. Siaping memandang mereka dengan acuh-ta'acuh dan mengetukkan jarinya dengan ringan. Desir-desir-desir. Dalam sekejap mata, aliran api yang terkondensasi keluar, melebihi kecepatan suara sebanyak seratus kali lipat. Bahkan kekuatan Divine Sense tidak dapat mendeteksinya, dan mereka langsung menembus tubuh lima atau enam orang ini. Boom gelombang-gelombang. Sebelum para elit geng masak sempat bereaksi atau bahkan mengambil langkah maju, tubuh mereka segera mengeluarkan api merah. Itu adalah nyala api dari esensi matahari, dan itu sangat yang dan kuat. Detik berikutnya, mereka dibakar menjadi abu bahkan sebelum mereka sempat berteriak. Bahkan bom plasma di tubuh mereka dibakar hingga menjadi residu, hanya menyisakan tumpukan material hitam di tanah. Udara dipenuhi bau terbakar. Tidak mungkin, mereka mati begitu saja. Semua orang tercengang. Mereka panik dan berencana melarikan diri. Bagaimanapun juga, terkena dampak bom plasma bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Bahkan ahli rana inti emas pun akan terluka parah. Namun, sebelum mereka sempat mengambil langkah dan kepanikan belum menyebar, anggota geng kup dibunuh dan dibakar menjadi abu. Para elit dari geng masak ini semuanya adalah kultifator di alam api sejati. Kekuatan mereka luar biasa, dan mereka bahkan bisa bertukar beberapa pukulan dengan kultifator rana inti emas. Tapi mereka mati begitu saja tanpa perlawanan apapun. Alam inti emas. Yang budong ini setidaknya memiliki kekuatan alam inti emas, dan kekuatan tempurnya jauh melampaui alam inti emas biasa. Dia bukanlah seseorang yang dapat dibandingkan dengan prajurit biasa. Bos dunia bawah di sekitarnya segera mengevaluasi kekuatan Xiaoping pada tingkat tertentu. Namun, mereka menilai penilaian tersebut wajar. Bagaimanapun, dia adalah murid langsung dari sekte Kiankun. Untuk bisa menjadi murid langsung dari sekte Suci, jika dia tidak memiliki kekuatan tempur untuk menekan kultifator pada level yang sama, itu akan menjadi lelucon. Mereka sudah lama mengetahui hal ini. Namun, melihat serangannya saat ini, kekuatan tempur yang budong lebih menakutkan dari yang mereka bayangkan. Tidak mengherankan jika dia begitu sombong dan mendominasi ketika dia datang ke World Head Star, ingin mengambil 90% keuntungan. Oke, pembuat onar sudah mati. Semuanya, yakinlah. Xiaoping berdiri dengan tangan di belakang punggung. Tetapi untuk berpikir bahwa kamu dapat menghadapiku dengan kekuatan sekecil itu, itu benar-benar agak sombong. Sebagai murid langsung dari sekte Kiankun, kekuatan yang aku miliki tidak seperti yang dapat dibayangkan oleh kalian orang kampung. Jangan bandingkan aku dengan kalian orang kampung, tahu. Alam semesta ini begitu luas sehingga di luar imajinasi kalian orang kampung. Dia merendahkan, matanya hampir tumbuh di dahinya. Sial, bajingan ini, apakah dia akan mati jika dia tidak berbicara? Sekelompok orang sangat marah hingga mata mereka terbakar. Orang kampung di kiri, orang kampung di kanan. Seberapa besar keinginannya untuk meremehkan mereka sebelum dia melepaskannya. Namun melihat kekuatan yang baru saja ditunjukkan Xiaoping, mereka juga ingin mundur. Bagaimanapun, apapun bisa dipalsukan, tapi kekuatan tidak bisa dipalsukan. Jika mereka berani melawan, keadaan mereka mungkin tidak akan jauh lebih baik daripada kuk dan kelompoknya. Nah, apa pendapat Anda tentang masalah ini sekarang? Jika Anda punya pendapat, jangan ragu untuk menyuarakannya. Saya orang yang sangat demokratis dan saya suka menerima pendapat orang lain. Jangan ragu untuk melakukan apapun yang Anda inginkan. Xiaoping berkata sembarangan. Dia menyambut baik pendapat semua orang. Terimalah pantatku. Sekelompok orang memandangnya dengan jijik. Tadi, kuk sempat mengutarakan pendapatnya, namun ia ditampar sampai mati olehnya. Saya khawatir apa yang Anda sambut adalah untuk memenuhi pendapat Anda, bukan pendapat yang menentangnya. Jika mereka benar-benar cukup bodoh untuk melakukan apapun yang mereka inginkan, mungkin akan ada beberapa mayat lagi di restoran tersebut. Namun, ketika mereka menjawab pertanyaan Xiaoping, mereka diam dan tidak berkata apa-apa. Tidak ada yang mau menjadi orang pertama yang angkat bicara. Bahkan mata mereka tertuju pada keluarga Madeline. Kini, satu-satunya orang yang bisa menentang tirani anak ini adalah pemimpin keluarga Madeline. Pada saat ini, pemimpin keluarga Madeline, Blaun, berdiri dan berkata, Baiklah, keluarga Madeline tidak keberatan. Perintah Sir yang adalah keputusan dari bintang utama dunia. Kami tentu saja akan mematuhinya. Mulai besok dan seterusnya, keluarga Madeline akan menyerahkan 90 persen keuntungannya. Apa? 1559 Beberapa jam kemudian, jamuan makan akhirnya berakhir. Namun apa yang terjadi di jamuan makan tersebut menyebabkan guncangan besar yang mempengaruhi seluruh World Head Star. Terutama keluarga Madeline yang menyerah, menyetujui permintaan konyol murid sejati fraksi Kiankun, yang budi. Banyak bos mafia yang menganggapnya sulit dipercaya dan tidak tahu apa yang terjadi. Diam-diam, banyak orang yang menanyakan pendapat keluarga Madeline. Saat ini, di vila keluarga Madeline, banyak eksekutif senior keluarga Madeline dan para pemimpin keluarga mafia besar berkumpul untuk rapat. Blaun, apa maksudmu di jamuan makan itu? Seseorang langsung bertanya, kami sebenarnya menyetujui permintaan konyol bajingan kecil itu untuk menyerahkan 90 persen keuntungannya. Apakah kamu bercanda? Jika kami benar-benar menyerahkannya, bagaimana kami bisa mendapatkan uang? Apakah kita akan bekerja pada yang budi seumur hidup tanpa gaji? Dia menatap Blaun dengan marah. Tenang, kenapa terburu-buru? Blaun duduk di kursi pembawa acara, tanpa ekspresi. Blaun, jangan tidak sabar. Apakah kamu membuat kesepakatan curang dengan yang bubian itu? Apakah dia memberimu keuntungan besar dan membiarkanmu mengkhianati kepentingan bintang utama dunia? Jika demikian, maka Anda tidak memenuhi syarat untuk menjadi kepala keluarga Madeline, Anda juga tidak memenuhi syarat untuk tetap menjadi World Head Star. Seseorang memarahi. Banyak pemimpin keluarga mafia yang memiliki kilatan dingin di mata mereka. Meskipun keluarga Madeline sangat kuat dan bisa disebut sebagai penguasa bintang utama dunia, jika mereka bergabung, bahkan keluarga Madeline pun tidak akan bisa menandinginya. Apakah menurutmu kalau aku benar-benar sudah sepakat dengan Yang Budi, aku akan tetap mengadakan pertemuan denganmu? Gunakan otakmu dan kamu akan tahu bahwa keluarga Madeline tidak mungkin bekerja sama dengan anak itu. Blaun berkata dengan ringan. Lalu apa maksud Braun dengan ucapannya padamu? Banyak orang tergerak dan bertanya. Sangat sederhana. Blaun berkata dengan dingin, sekarang anak itu mewakili fraksi Kiankun, tidak pantas bagi kita untuk menghadapinya. Apalagi kekuatan Yang Budi tidak sederhana, kita harus menghindarinya. Terkadang, menarik kembali kepalan tangan bukan berarti Anda mundur. Sebaliknya, Anda bersiap untuk serangan berikutnya. Apakah kamu tidak mengerti ini? Matanya menunjukkan kilatan dingin. Apakah keluarga Madeline punya rencana? Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Blaun mencibir, jika Tuhan ingin menghancurkan manusia, pertama-tama dia akan membuat mereka marah. Kita akan membiarkan dia bahagia untuk sementara, dan ketika kita siap, sudah waktunya dia mati. Saya khawatir dia tidak memberi kita waktu untuk bersiap. Dia menginginkan 90 persen keuntungan kita dan ingin melihatnya keesokan harinya. Bagaimana kita bisa memberinya uang ini? Seseorang berkata dengan tidak senang. Blaun. Blaun berteriak, kamu seorang gangster. Apakah kamu tidak tahu cara memalsukan akun? Bocah itu adalah murid penerus Sekte Kiankun. Dia jenius dalam berkultivasi, tapi dia mungkin tidak pandai berbisnis. Jika saatnya tiba, selama Anda memberi kami buku rekening palsu dan mencoret lebih dari 90 persen transaksi, hanya menyisakan 10 persen, meskipun Anda menyerahkan 90 persen, kami tidak akan dirugikan. Akankah anak itu dapat memahami begitu banyak data? Sekalipun yang budong benar-benar memahami buku rekening, kami memiliki begitu banyak kekuatan dan begitu banyak buku rekening. Saat dia mengerti, dia sudah mati. Bagaimana dia bisa menunggu sampai tiba gilirannya mengambil keputusan? Mendengar kata-kata itu, semua orang tiba-tiba menyadari dan menunjukkan senyuman tipis. Memang itulah yang terjadi. Walaupun anak itu ingin meminta 90 persen keuntungan, masalahnya adalah bagaimana mereka akan melakukan pembukuan. Awalnya, mereka mendapat 100 juta dari berbisnis. Sekarang, mereka telah memalsukan pembukuan dan mengatakan bahwa mereka hanya dapat memperoleh 1 juta. Dengan begitu, mereka harus membayar 900 ribu. Jika dia bisa mengusir pihak lain dengan sedikit uang, itu seperti memberi makan dia kepada seekor anjing. Tidak heran dia adalah kepala keluarga Maklin. Dia benar-benar licik. Banyak orang yang dipenuhi dengan kekaguman. Mereka akhirnya memahami rencana Blaun. Namun seseorang masih bertanya, Tuan Braun, secara kasar saya memahami rencana Anda, tetapi kunci dari rencana tersebut adalah menyingkirkan yang budong. Jika kita tidak dapat menyingkirkan yang budong, maka rencana apapun adalah palsu. Anda baru saja melihat kekuatan yang budong di perjamuan. Setidaknya dia adalah seorang kultifator alam inti emas. Tidak mudah membunuh ahli setingkat itu. Semua orang mengangguk. Jika mereka bergabung, akan mudah untuk mengalahkan Yang Bu Yi, tetapi tidak mudah untuk membunuhnya. Lagi pula, jika Yang Bu Yi melihat situasinya tidak baik, dia akan melarikan diri. Begitu rencana mereka terungkap, hal itu mungkin akan menimbulkan kemarahan Sekte Kiankun. Pada saat itu, mereka akan mengirim banyak ahli ke sana, dan semuanya akan mati tanpa mayat yang utuh. Sekalipun Sekte Kiankun tidak mengirim ahlinya ke sana, karena Yang Bu Dong bisa menjadi murid sejati, bagaimana mungkin dia tidak punya teman dan antek. Jika dia dengan santai mengundang beberapa teman murid sejati dari Sekte Kiankun, mereka mungkin tidak akan bisa berbuat apa-apa. Terkadang, identitas murid sejati Sekte Kiankun tidak hanya mewakili kekuatan seseorang, tetapi juga kekuatan di balik pihak lain dan serangkaian hubungan. Semuanya, jangan khawatir. Aku sudah memikirkan hal ini. Adapun cara membunuhnya, itu urusan keluarga Maklin. Benar-benar mudah. Blaun tidak mau mengungkapkan rencana pembunuhan Yang Budong dan menyatakan bahwa itu bersifat rahasia. Semua orang juga memahami kekhawatiran Blaun. Lagipula, sekarang ada terlalu banyak orang. Siapa yang tahu kalau ada orang dalam kelompok ini yang berada di pihak Yang Budong? Jika rencana itu terungkap, mereka akan mengalami musibah. Dua jam kemudian, pertemuan berakhir. Banyak bos dunia bawah yang pergi dengan perasaan puas. Mereka langsung merasa lega setelah mendapat janji dari keluarga Maklin. Lord Brown, apakah kita akan mengundang kader pencuri Shalmerah? Melihat tidak ada orang di sekitar, Duan Cheng Rui tetap di samping dan bertanya. Tentu saja. Mata Blaun menunjukkan sedikit rasa dingin. Saat ini World Headstar memiliki sesuatu yang perlu diserahkan kepada pencuri Shalmerah. Hal itu sangat penting dan tak ternilai harganya. Jika saatnya tiba untuk transaksi ini, banyak kader pencuri Shalmerah yang akan datang. Kader pencuri Shalmerah semuanya kuat, dan banyak dari mereka telah mencapai puncak rana inti emas. Sangat mudah untuk membunuh Yang Budong. Ketika saatnya tiba, kami akan menyalahkan semua kesalahan atas kematian Yang Budong ke kepala pencuri Shalmerah. Saya yakin meskipun Sekte Kiankun marah, mereka tidak akan melibatkan kita. Ngomong-ngomong, kamu harus mengawasi Yang Budong akhir-akhir ini dan melaporkan setiap gerakannya. Selama jangka waktu ini, jangan bertindak gegabuh dan bersabarlah untuk saat ini. Dia memandang Duan Cheng Rui. Tentu saja, orang-orang yang tidak tahu bagaimana menghargai bantuan tentu saja adalah musuh kita. Aku akan mengawasinya dan tidak akan membiarkan dia bertindak sembarangan. Tubuh Duan Cheng Rui memancarkan aura pembunuh yang menakutkan. Itu bagus. 1560 Larut malam, bintang utama dunia, cabang Sekte Kiankun. Siaping juga kembali ke rumah ini. Orang-orang di sekitarnya mundur, meninggalkan dia sendirian di kamar. Didi gelombang-gelombang. Saat ini, suara sistem keluar, selamat kepada tuan rumah. Anda telah berhasil membangkitkan kebencian sebagian besar karakter dunia bawah di World Head Star. Anda telah memperoleh 100 juta poin kebencian. Saya harap Anda akan terus bekerja keras. Sepertinya penampilan malam ini sangat bermanfaat. Siaping menyentuh dagunya. Alasan mengapa dia mengusulkan kondisi yang hampir mustahil seperti itu adalah secara alami untuk membangkitkan kebencian karakter dunia bawah di World Head Star dan mendapatkan poin kebencian. Kedua, dia juga memukul rumput untuk menakuti ular dan membuat marah keluarga Madeline. Hal ini tentu saja akan mengarah pada pencuri shalmerah di belakang mereka, dan kemudian menyusup ke markas pencuri shalmerah. Sekarang sepertinya rencananya berjalan dengan baik. Tidak lama lagi dia bisa menyentuh kekuatan inti sebenarnya dari pencuri shalmerah. Namun, meskipun tujuan utamaku adalah menangani pencuri shalmerah, kekuatan di World Head Star harus dibersihkan untuk menyelesaikan misi sekte ini. Yang terbaik adalah mencari peluang untuk menangkap mereka semua. Mata Siaping berkedip dan dia memikirkan sebuah rencana. Selama masa ini, dia tidak akan membiarkan pasukan di World Head Star bersenang-senang. Dia harus memaksa mereka ke dalam situasi putus asa, sehingga mereka putus asa. Inilah keuntungan memiliki tujuan yang benar. Tidak peduli siapa yang dia pukul, itu bisa dibenarkan. Keesokan harinya, di bawah perintah Siaping, Duan Cheng Rui menemukan semua informasi kekuatan utama di World Head Star. Meskipun Duan Cheng Rui tidak ingin melakukan hal semacam ini, dia harus melakukannya. Bagaimanapun, dia masih menyamar untuk saat ini. Dia tidak ingin dicurigai oleh Siaping karena ini. Siaping dengan santai membalik-balik informasi dan menunjuk ke salah satu informasi, apa yang terjadi dengan keluarga VT ini. Mereka benar-benar menjual budak dari berbagai ras. Tidakkah mereka tahu bahwa ini dilarang oleh Sekte Kiankun? Mengapa mereka sengaja melanggarnya? Apakah mereka meremehkan hukum Sekte Kiankun dan menyembunyikan niat jahat? Apa? Jantung Duan Cheng Rui berdebar kencang. Sial? Apakah leluhur kecil ini mengincar keluarga VT dan ingin terus menimbulkan masalah? Tidak. Aku tidak bisa membiarkan anak ini menjadi pengacau dan melakukan apapun yang dia mau. Saya harus menghentikannya. Saudara muda yang, klan VT ini tidak sederhana. Mereka berada di urutan kedua setelah klan Medellin. Duan Cheng Rui buru-buru mencoba mencegahnya. Keluarga ini tidak bisa dianggap enteng. Mereka memiliki koneksi dengan semua keluarga besar di enam galaksi besar. Pelanggan utama mereka juga adalah keluarga besar dan pasukan. Meski menjual budak jelas dilarang, tidak banyak orang yang mengikutinya secara diam-diam. Jika kita berurusan dengan klan VT, itu seperti mengaduk sarang lebah. Mencabut satu helai rambut akan menyebabkan reaksi berantai. Dia secara samar-samar mengisyaratkan bahwa klan VT tidak sederhana dan tidak mudah tersinggung. Latar belakang. Lalu bagaimana jika mereka memiliki latar belakang? Mereka punya latar belakang, tapi kami tidak. Dalam hal pengaruh, siapa yang bisa dibandingkan dengan sekte Kiankun? Bisakah mereka menggigitku? Kata Xiaoping dengan nada menghina. Wajah Duan Cheng Rui berubah menjadi hijau. Meskipun itu yang dia katakan, Chen Feng hanyalah seorang murid pewaris. Dia masih jauh dari mampu memobilisasi kekuatan seluruh sekte. Selain itu, mudah untuk memblokir tombak di tempat terbuka, tetapi sulit untuk melindungi dari panah di kegelapan. Jika keluarga itu benar-benar ingin membunuhmu, mereka punya 10 ribu cara untuk melakukannya. Adik Yang Duan Cheng Rui masih ingin mengatakan sesuatu. Namun, Xiaoping tidak lagi tertarik untuk berbicara dengannya. Dia berkata, Baiklah, ayo kita hentikan omong kosong ini. Organisasi jahat seperti ini pantas dihukum. Saya akan menghancurkan organisasi budak yang tidak berperi kemanusiaan ini sekarang juga dan menyingkirkan momok bagi rakyat. Dia memutuskan untuk mencari penurut terlebih dahulu dan membunuh ayam itu untuk menakuti monyet. Klan VT ini jelas merupakan pilihan yang bagus. Apa? Kita berangkat sekarang. Duan Cheng Rui terkejut. Dia tidak menyangka Xiaoping akan bergerak begitu cepat. Ini memberinya kesempatan untuk memberitahu klan VT meskipun dia menginginkannya. Tentu saja, ikutlah denganku. Jangan buang waktu. Xiaoping meraih Duan Cheng Rui dan pergi, tidak memberinya kesempatan untuk membocorkan berita tersebut. Pada saat yang sama, di markas penting klan VT. Di pangkalan ini, keamanan sangat ketat. Ada penjaga di mana-mana. Seolah-olah ada penjaga di setiap beberapa langkah. Sekalipun seekor lalat terbang masuk, ia akan dipukuli hingga tampak seperti sarang lebah. Di kedalaman pangkalan, ada ras budak yang dikumpulkan dari seluruh alam semesta. Di antara mereka adalah gadis-gadis muda dari ras bersayap, gadis-gadis muda dari ras putri duyung, gadis-gadis muda dari ras peri, gadis-gadis muda dari ras malaikat, gadis-gadis muda dari ras telinga kucing, gadis-gadis muda dari ras telinga kelinci, gadis-gadis muda dari ras ras ular, gadis muda dari ras arhat, gadis muda dari ras asura, gadis muda dari ras penghisap darah, dan seterusnya. Budak di dalam kandang pada dasarnya adalah gadis cantik dari berbagai ras. Karena hanya budak wanita cantik yang bisa dijual dengan harga tertinggi sehingga menyebabkan para petinggi alam semesta berebut mereka. Tentu saja ada budak laki-laki dengan harga tinggi, tapi jumlahnya sangat sedikit. Kebanyakan dari mereka hanya bisa melakukan kerja paksa dan dijadikan umpan meriam. Namun, saat ini, para prajurit di pangkalan mengkhawatirkan salah satu budak perempuan. F. Cek, ada apa dengan budak perempuan 66? Bagaimana dia bisa makan begitu banyak? Dia sudah makan beberapa ton makanan. Kenapa dia masih makan? Aku belum pernah melihatnya kenyang. Ya Tuhan, akhir-akhir ini dia makan makanan selama tiga tahun di markas kita. Jika ini terus berlanjut, kita tidak akan bisa mendapatkan kembali uang ini bahkan jika kita menjual lebih banyak budak. F. Cek, uang yang kita peroleh pada dasarnya digunakan untuk membayar makanannya. Tuhan, budak perempuan 66 membuat masalah lagi. Dia mengancam kita bahwa jika kita tidak memberinya makanan, dia bahkan akan memakan seluruh penjara. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ya Tuhan, Tuhan, hentikan dia dengan cepat. Terakhir kali dia menjadi gila, dia bahkan memakan beberapa pesawat luar angkasa kita. Jika dia terus makan, seluruh pangkalan akan dimakan olehnya. Sialan, siapa itu? Bajingan mana yang menangkap gadis budak ini? Bagaimana dia bisa menjadi budak? Dia jelas nenek moyang kita. Dia ingin menjadi nenek moyang kita. Ras macam apa dia? Bagaimana dia bisa makan begitu banyak? Tuhan, saya sudah memeriksa informasinya. Jika saya tidak salah, dia pastilah ras yang sangat langka dan unik di alam semesta ini. Ras Tauti Persetan dengan 18 generasi nenek moyangmu. Beraninya kamu menangkap Ras Tauti. Apakah kamu ingin mati? Apakah kamu takut kami memiliki terlalu banyak uang dan tidak dapat membelanjakannya? Tahukah kamu bahwa jika Ras Tauti mulai makan, seluruh planet akan dimakan oleh mereka? Keluarga VT kami terlihat seperti keluarga besar, tetapi makanannya tidak cukup. Apakah kamu mengerti? Tuhan, kami tidak menangkapnya. Dia datang kepada kami secara sukarela. Dia berkata bahwa dia akan makan jika kami memberinya makanan. Dia akan mengikuti kami apapun yang terjadi. Kami pikir kami mendapat tawaran besar. Lagi pula gadis ini sangat imut dan bisa dijual dengan harga tinggi. Kami tidak menyangka akan ditipu. Gadis tak tahu malu itu memperlakukan kami seperti tiket makan jangka panjang. Dia memakan semua makanan di pesawat luar angkasa kami dan bahkan memakan pesawat luar angkasa itu pada akhirnya. Terlebih lagi, kita tidak bisa menyingkirkannya. Dia terikat dengan kita dan ingin mengikuti kita apapun yang terjadi. Kita tidak bisa menyingkirkannya dan kita tidak bisa menghajarnya sampai mati. Kita tidak punya cara lain.